Walaupun Lebaran Idul Adha masih beberapa minggu lagi, namun harga cabai merah kecil di pasar rakyat kecamatan Koba, Bangka Tengah telah menyentuh harga Rp150.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp100.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai tidak hanya terjadi pada cabai merah kecil saja, namun harga cabai merah sepanjang juga mengalami kenaikan, di mana saat ini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang merah juga ikut merangka naik, di mana sebelumnya harga berkisar di angka Rp45.000 per kilogram, saat ini harga bawang merah ikut meroket di harga Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogramnya. Naiknya harga cabai dan bawang merah tidak hanya terjadi di pasar rakyat Koba saja, namun berdasarkan pantauan, harga tersebut naik hampir di seluruh wilayah Bangka Tengah. Ada kenaikan, Pak? Naik. Harganya sekitar berapa, Pak? Model B apa, jual? Jual? Jual ada Rp15, ada Rp18.000. Itu jenis cabai apa, Pak? Kecil atau besar? Kalau cabai kampung, modelnya Rp14.000 berapa? Berarti orang jual Rp16.000 kayak Rp18.000. Untuk bawang, Pak, ada kenaikan? Wih, bawang naik. Sekarang harganya berapa? Sekarang bawangnya orang jual Rp65.000, ada Rp60.000. Sebelumnya, Pak? Sebelumnya Rp54.000. Saat ini masyarakat hanya bisa berharap harga cabai dan bawang dapat kembali normal dan pemerintah dapat segera mengambil tindakan agar harga kembali normal agar dapat meringankan beban masyarakat. Dari Koba, Bangka Tengah, Doni, TVRI Bangka, Bitung melaporkan. 100, ini besar. Modul 85 ini. Terima kasih.